Hai semua, kali ini Dilfami mau berbagi resep bolu gula merah yang enak dan super ekonomis tanpa telur Untuk cara buatnya, simak video ini sampai habis ya Yuk langsung kita buat Pertama, disini kita siapkan panci Kemudian disini kita tuang dengan 200 gram gula merah Dan selanjutnya kita tambah dengan 350 ml air bersih Disini langsung saja kita nyalakan api kompornya Ini kita masak sampai mencair ya gulanya Sembari dimasak, jangan lupa sesekali diaduk ya Oke ini gulanya sudah mencair Selanjutnya ini kita matikan api kompornya Kemudian disini kita akan menambahkan 2 sendok makan margarin Ini langsung saja kita masukkan ke dalam panci ya Next, ini kita aduk sampai mencair Kemudian kalau sudah, ini kita sisikan terlebih dahulu Step selanjutnya, disini kita siapkan baskom dan ayakan Disini langsung saja kita ayak 250 gram tepung terigu Ini kita ayak semuanya Dan kalau sudah, disini kita akan tambah dengan setengah sendok teh soda kue Dan satu sendok teh baking powder Ini kita ayak juga supaya hasilnya menjadi halus Oke ini sudah semua Selanjutnya disini aku beri dengan perisa vanili Ini kita beri secukupnya Dan disini aku juga menambahkan sejumput garam Langkah terakhir disini kita tinggal menambahkan cairan gula yang sudah di awal kita buat tadi Ini langsung saja kita masukkan semuanya Dan kalau sudah, ini langsung kita aduk ya Pastikan kalian aduk sampai benar-benar tercampur rata Oke ini sudah tercampur Selanjutnya disini aku juga menambahkan 1 saset susu kental manis Ini langsung saja kita tuang semuanya Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini langsung saja kita pindah ke dalam cetakan ya Disini aku sudah siapkan cetakan yang sudah aku oles dengan minyak sayur Kemudian langsung saja disini kita isi ya Menggunakan sendok seperti ini Ini kita isi secukupnya Disini aku isi tidak terlalu penuh seperti ini Kalau kalian mau isi penuh juga bisa ya Ini langsung saja kita isi semuanya Oke ini sudah semua Selanjutnya ini tinggal kita kukus Disini aku sudah siapkan kukusan Selanjutnya langsung saja kita masukkan adonan yang tadi ke dalam kukusan Dan kalau sudah ini tinggal kita tutup dan kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ini dia hasilnya teman-teman Ini yang sudah aku keluarkan dari cetakan Kemudian ini aku hias dengan buttercream dan choco chips Ini hasilnya benar-benar lembut dan enak Pokoknya kalian wajib banget coba di rumah ya Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep terbarunya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati